Oke guys, jadi sekarang berhubung ini sepeda, kalau mau lihat langsung ini, kita udah poles-poles ya, alias sedikit coating, bukan sedikit sih, tapi di coating guys. Kenapa gue pilih coating? Karena ini sepeda, nanti kita akan gunakan, mau kita tes di jalan, entah nantinya hujan atau apa, gue tetap pengen sepeda ini kelihatannya clean banget. Jadi gue coating, dan proses coating itu kalian bisa lihat di Instagram kita, detailnya akan seperti apa, nanti ada videonya. Untuk sepeda, kalian juga kalau ada yang mau dirakitin, kalau nggak di chat, kalian boleh kirim ke sini. Contact kita via DM, pasti kita respon. Dan sekarang adalah hal yang paling penting, masalah emblem guys. Coba kita lihat. Karena ini emblem sudah kisaran tahun 90, alias rapuh, hancur, akhirnya kita akalin guys. Dan yang jelas kita harus pasang, kenapa? Karena kalau yang model seperti ini, mungkin menurut gue emblem yang dengan Phoenix Gold ini ketemu, crank gue yang warna gold itu masuk. Jadi akhirnya gue pasang untuk yang model kali ini. Ditambah lagi, kalau untuk masalah bicara soal detail guys, kalau di luar sana tulisannya Minion. Kalau gue bikin, karena ini garapannya Earth, yang pertama, build for the prototype, alias buat gue, gue langsung bikinin stiker nih, Earth Bike Zero One, berbasic, klum. Jadi untuk mengembari detail-detail, seperti rantai, seperti ya ada yang monel-monel sedikit warna silver, kita kembarkan. Dan tentunya ini sepeda sudah beres, mungkin gue akan present langsung di depan, biar kalian juga bisa lihat. Dan untuk pemasangan emblem guys, jangan lupa nih, seperti ini. Jadi kalian juga ini ada proses kerja yang mungkin kalian bisa amatin di sini. Gak susah, tapi perlu ketelitian yang sangat banget, karena kalau kalian do it yourself-nya sendiri, gak punya pengalaman, hati-hati guys. Emblem pasti hancur, karena ini udah, wah parah banget sih, rapuh banget. Ini juga kita akal-akalin segimana aman-amannya dan sehalus tangan kita bekerja berhubung Master Limbat yang lagi megang. Jadi gue percayain barang-barang gue ke Master Limbat, dan buat kalian yang pengen ngerasain sendiri lakitan kita kayak gimana, kalian boleh bawa mobilnya, motornya, sepedanya. Mungkin nanti ke depan jamannya skateboard kali ya guys ya, gue gak ngerti lagi deh harus gimana. Kalau skateboard, gue kayaknya angkat tangan guys, karena gue gak bisa menjaga keseimbangan badan ya. Badan gue naik turun, jadi gue gak mungkin bisa kayak kalau skateboard, kecuali gue dudukin si papannya. Gitu guys, dan ini guys udah mulai terpasang. Menurut kalian gimana? Cucok gak tuh? Maksudnya cocok gak? Kalau sepeda yang modelnya seperti ini, gue emang alirannya tuh klasik sporty ya guys ya. Tetep ada aksen si klasik-klasiknya guys, jadi emblem gue pasang. Dan kalau menurut gue yang lihat langsung, dan gue ini sorry dulu guys, gue pemula banget bermain sepeda. Jadi harap dimaklumin ya guys ya, tolong komennya jangan pedes-pedes. Komen kalau bisa ya membangun, karena kenapa gue disini pengen ngembangin topik juga. Yang sampai nanti suatu saat tuh kalian tuh bener-bener bisa lihat, oh iya rakitannya kita tuh bagus disini gitu loh. Jadi pelajaran buat kalian, dan kita bisa menjadi hiburan buat kalian juga gitu guys harapan gue. Jadi ini udah kepasang, emblemnya sudah kenceng walaupun agak sedikit oglek ya. Tapi ini namanya repat nih guys, tadi gue repatin ulang. Menurut gue masih masuk karena masih ada detail yang warnanya krum-krum disini. Oke, mungkin ini sepeda juga udah kelar ya tadi, bro ya udah kelar dipoles ya. Udah beres semua, gue bakal perisian di depan guys ya. See you guys. Halo Earth, welcome back with me and this EarthBike Zero One Minion. And we are the Earth. Tadi berhubung ini sepeda yang kita mau present itu baru selesai coating dan poles ya. Akhirnya kita melahirkan lagi satu unit sepeda yang lagi hits banget. Bukan Bromton, bukan sepeda MTB kalau nggak road bike guys. Berhubung kita baru banget disini bermain dengan sepeda. Gue mohon banget untuk kalian yang nonton, jangan celah kita. Alias kalau bisa kasih masukan kita dengan good comment, kasih tau part-partnya yang seharusnya kita gunakan apa, itu gue welcome banget. Kemarin begitu entusiasnya kalian ngasih masukan ke kita dan thank you banget sebelumnya. Kenapa? Karena gue yang tadinya ibaratkan buta banget gitu. Gue nggak tau namanya sepeda itu bisa se-hits ini sekarang ya. Akhirnya sampai kita pun yaudah kita bermain sepeda, kita bikin semaksimal mungkin sepeda kita bisa. Dan gue ingetin ke kalian guys, kita ada 5 Instagram yang udah menjadi 7. Jadi kalian boleh semua cek detail tentang perakitan sepeda, perakitan mobil, perakitan motor mungkin. Ya kita lagi mengembangkan disini channel untuk kalian tonton bareng-bareng. Dan tentunya subscribe, like, dan komen itu welcome banget. Subscribe gitu, gratis guys. Jadi kalian bisa tau day by day progress bengkel kita ini seperti apa. Dan langsung aja ke topik. Ini di belakang gue ada EarthBike Zero-an yang ibaratkan kita semua baru selesai nih guys. Gue bakal present ke kalian dari atas sampai ke bawah ya. Oke langsung aja ke bagian atasnya guys. Ini kalau dibicarakan soal rangka, saya menggunakan alias aku menggunakan Phoenix. Phoenix adalah sepeda yang ibaratkan zaman era tahun 90-an. Kalau kalian pernah ngeliat jualan Yakult, ibu-ibu Yakult di pinggir jalan, itu pasti menggunakan Phoenix pada umumnya sebelum adanya Wim Cycle. Jadi ini sepeda yang kenapa gue interest banget? Karena ini sepeda legend guys. Tentunya gue disini dengan tim Earth dan pribadi gue yang seneng barang-barang antik. Alias barang-barang rare. Jadi gue bukannya membeli bromton. Gue mau punya bromton. Tapi disini tuh ibaratkan sepeda yang ibaratkan custom yang lebih. Bisa kita otak-atik ya guys ya. Dan kepuasannya itu lebih. Gue dapet gitu ketimbang beli barang jadi. Yang ibaratkan harga mahal dan ya kalian bisa tahu sendiri harga bromton sekarang berapa ya. Yang ibaratkan di luar negeri mungkin kisaran 16 juta. Di luar shipping sampai sekarang ibaratkan bisa mencapai 50 juta paling murah. Jadi ya itu kita beli pakai uang guys. Tapi kalau menurut gue merakit sepeda seperti ini, Kita ini beli kreasi alias sensasi ya guys ya. Jadi gak bisa ditukar dengan uang. Walaupun kita memperlukan uang untuk merakit sepeda ini. Jadi, Baik lagi guys. Gue minta tolong kalian jangan celah masalah harga. Karena harga itu relatif ya. Kalian bisa merakit sepeda seperti itu dari Hanya cuman 700-800 ribu mungkin Di luar frame ya. Atau Bisa sampai puluhan juta. Alias bisa kepala dua, kepala tiga. Mungkin aja bisa guys. Jadi jangan dicelah. Dan gue langsung aja njelasin ke kalian nih guys. Langsung dari atas. Ini stang gue menggunakan Minion Alias sepeda Phoenix originalnya. Gue cet warna hitam Dove Agar memberikan tampilan yang bisa dibilang sangar ya. Gue aliran sepeda ini klasik sporty guys. Jadi, Gue mengkombinasi warna yang gak Yang apa sih? Jadi, Agak klasiknya ada. Tapi, Iya, Rada racing-rada racing-racing sedikit juga Dengan banyak aksen warna hitam gitu guys ya. Ditambah lagi Handle gripnya gue pakai C-pins. Ya, Ditambah Handbrakenya itu Menggunakan Pacific Dan Shifternya gue menggunakan Sensai MX9 Yang seharusnya gue mestinya pakai Shimano guys. Tapi berhubung kemarin pas gue belanja itu Barangnya habis Jadi, Jadi, Ya sudah. Seenggaknya ini sepeda Jadi dulu. Dan kedua, Kalau kita melihat ini, Jok. Jok ini gue menggunakan vakum ya. Berwarna hitam Agar menyelaraskan dengan Aksen ban. Yang gue pilih warna hitam. Ditambah lagi, Ini ada Cantelan buat Ini nih. Seat leveler ya. Ini mereknya Akita guys. Gue pilih warna gold Karena untuk mengembarkan Dengan cranknya. Dan tentunya Kalau di wilayah tengah sendiri Kita lihat Paint kita custom Alias ini warna signature Dari kita sendiri Yang ibaratkan Gue Mengaduk warna ini sendiri Gue pilih warna ini Menurut kalian cocok atau enggak Boleh komennya di bawah Dan tentunya guys Gue kasih tambah detail lagi ya Earth by Zero One Jadi gue kasih tau bahwa Ini sepeda adalah Sepeda pertama Yang kita rakit di sini Dan untuk konsumsi Anak Earth sendiri Jadi kita di sini juga Pengen sedikit-sedikit Ada Pola hidup sehat guys Karena kehidupan kita di sini Bengkel yang sudah Selalu mencium Hawa-hawa yang tidak baik Jadi kita Di sini pengen Merakit sepeda Untuk orang-orang kita di sini Agar bisa goes bareng ya Jadi sehat bersama-sama sekarang Oke Ditambah lagi guys Kalau mau dilihat Ini cranknya Gue menggunakan Stai S-T-Y-E S-Y-T-E Alias Stai Shadow Warna gold Kenapa? Agar Gue mengkontraskan Ini sepeda itu ada di titik tengah Warnanya gold ya Yang kelihatan banget Itu titik tengah pastinya guys Dan tentunya Kalau untuk bicara soal Wheel set Gue pakai MXL Ini jadi MXL ini tuh Yang ibaratkan Gue Gak perlu repot guys Jadi kalian perlu membeli MXL wheel set Itu tuh udah dapet semua Hub depan belakang Udah dapet semua Dan kalian tinggal pasang Dan ditambah lagi Kalau rantai Gue menggunakan United nih Rantainya Dan Gear set Gue menggunakan Shimano Shifter Gue menggunakan Shimano Axera Jadi ini full setnya Udah Shimano semua guys Dan tentunya Kalau Rem belakang yang floating ini Gue menggunakan Brake nya tuh Pacific juga guys Agar kembar dengan Si handle nya Jadi kalau Sepeda ini Terbentuk seperti ini Kalian setuju gak Cakep gak Mudah-mudahan Kalian bisa lihat jelas Di kamera Walaupun Alak sedikit gelap disini Mudah-mudahan Kalian bisa ngeliat nih Dan tentunya Kalau untuk Ban sendiri Gue menggunakan Maxxis guys Maxxis Dan ban dalemnya Gue menggunakan Merk Kenda Jadi Mungkin itu Spek yang ibaratkan Gue kasih tau Di sepeda Earth Zero One ini Earth Bike 01 Sudah jadi Seperti ini Ini standar belakang Gue belum pasang nih Standar sampingnya Jadi gue Pinjem nih Ke om gue Alias Ini buat Ngeberdiriin sepedanya Agar kalian nontonnya Enak guys Dan tentunya guys Ini kalau bicara soal Jangkrik-jangkrikan Boleh mendekat ke sini Gue bakal kasih tau kalian Suaranya jadi gini Mudah-mudahan Kedengeran Ya Jadi menurut kalian Gimana Dan ngeremnya Enak banget Langsung Berhenti guys Ya Ini konstruksi Jujur aja guys Mestinya Rem depan itu Gue menggunakan Ubrake Tapi kenapa Gue gak pasang rem depan Karena gue pikir Satu Gue sayang-sayang Sama pelak Kalau dikasih ubrake Pelak pasti ancur Kedua Ini sepeda tuh Gunaannya tuh Untuk kota doang Dan gue gak pake Buat kenceng-kencan Jadi gue gak pasang rem depan Jadi udah pastinya aman Bentunya guys ya Jangan dicelah guys Karena ini sepeda Bener-bener Pertama banget Yang kita buat disini Jadi Gue mohon dukungannya Buat Kita semua disini Dari kalian Support kalian itu Sangat berharga Buat gue Kedepan mudah-mudahan Gue bisa merakit Sepeda EarthBike 0203 Ups Mungkin ada lagi Stay tune terus Buat kalian yang belum subscribe Gue tunggu subscribe Dan tentunya Gue langsung open-openan ke kalian Untuk Kesulitannya tuh apa Untuk merakit sepeda ini Satu Untuk merestorasi Si frame-nya sendiri guys Itu kalian tuh Harus bener-bener Detil ya Contoh kayak sekarang Di sepeda Phoenix ini Tuh gak ada Cantelan-cantelan kabel Seperti ini guys Dan ini tuh Menentukan sepeda Bagus atau enggaknya Jadi merakit dengan rapi Atau tidaknya itu Ada di barang sekecil ini Yang kelihatannya tuh Sepele Tapi sangat penting guys ya Ditambah lagi Kalau misalkan kita lagi Pemasangan kreng Dalemnya BB-nya nih Itu kalian harus bener-bener Namanya cat itu Jangan dicat sampai dalam Nanti kayak kasusnya Yang kemarin di vlog Udah ditunjukin Kita kesulitan banget tuh Kemarin sampai akhirnya Memakan waktu Sekitar 1 jam Sampai 2 jam Untuk memfitting Hal-hal seperti itu Gitu guys Ditambah lagi Kita bikin bracket rem belakang Yang bisa dibilang Ini custom Made by us Yang nyettingnya juga Agak repot ya Kalau gak center Itu sepeda jadi gak enak Nanti dipakenya Kalau lagi nge-rem Tapi berhubung kita Udah membuat ini Dengan center Jadi aman banget Dan kemarin pun Sudah sampai dicoba Sama si Diki Yang berat badannya Lebih dari 100 kilo Sepeda ini oke Gak ada masalah Nge-rem pun juga masih enak Jadi mungkin udah beres semua Soal sepeda Speknya yang udah gue jelasin Nih ke kalian Jadi ini Gue ditambah lagi Open-openan nih Buat kalian Soal harga ya Mungkin kalian juga bakal bisa Mentafsirkan sendiri Harga sepeda ini Jadi berapa Langsung aja Kalau frame Kalian bisa dapetin Sekitar 250 Sampai 500 ribu guys Itu frame-nya Di luar jasa restorasi Di luar jasa nge-setnya juga Dan Kalau untuk Wheel set Wheel set kemarin Gue tebus Sekitar 2 juta setengah guys 2 setengah juta Ditambah Gear setnya ini semua 2,6 Atau 3 juta ya guys ya Kemarin ada di vlog sebelumnya Kalian boleh Lihat lagi ya Ngulang lihat lagi Ini harganya berapa Dan kalau untuk restorasi Gue kasih tau Kurang lebih sekitar 2 setengah juta Itu udah beres Untuk masalah kita bikin Cakram belakangnya Dudukannya Kita bikinin kayak Kancing-kancingannya Itu 2,5 juta Kalian udah beres Kalian bisa langsung Titipan ke kita Untuk mengerjakan Sepeda kalian Dan untuk Kalau biaya merakit sendiri Itu tergantung tunernya Jadi gue gak bisa open Jadi Kalau menurut gue Kurang lebih Secara gambaran kasar Ini sepeda Menghabiskan 10 juta guys Menurut kalian Gimana Worth it Atau tidak Cuman kalau gue Ulangin untuk bicara lagi Dan untuk berkomen Kalau soal harga itu Mungkin jadi nomor 2 Buat kalian yang ibaratkan Pengen carinya Hidup sehat Kalian bisa langsung Membeli sepeda jadian Alias sekarang Ada sepeda merk Polygon Yang harganya 3 juta Sampai 6 juta Itu ada guys Kalau kalian mau beli style Coba bandingin guys Kalau style kalian Belinya bromton Bromton itu Harganya 50 juta Jadi Kalian disini Jangan salah-salahin Pengguna sepeda juga Jadi Balik lagi Sepeda itu adalah Mungkin cerminan diri Sendiri juga gitu guys Kalau gue jujur Gue seneng bromton Lucu gitu Dan asik banget Dilihat Apalagi artis-artis Pada pakai Jadi pastinya Bakal keren banget Kalau kalian pakai di jalan Tapi Begitu Gue bicara soal hati Gue begitu Bicara soal passion Gue disini Seneng custom guys Gue seneng Rombak dari yang Ibaratkan bahan Ibaratkan dari bahan yang jelek Sampai ibaratkan Bisa menjadi seperti ini Mudah-mudahan Kalian gak ngatain Ini jelek Gitu Jadi Kedepannya kita Makin semangat juga Dalam membuat konten Tentang sepedanya Kalau gue tetep Beracuannya Nomor 1 Custom guys Sampai akhirnya Gue memilihkan Dan menjatuhkan hati gue Untuk membeli sepeda Phoenix Sampai kita Rombak seperti ini Jadi Mungkin dari semua Step by stepnya Udah gue kasih tau Kalian Kalian suka gak Dan kita juga lagi Ada gigi Pemui guys Jadi tentunya Jika channel kita Berkembang Instagram kita Berkembang Kita mau jadi Orang yang Ibaratkan bisa Meng-supply Kalian Dalam apa yang Kita ada Contoh Kita lagi Pengembangan baju Ada koleksiannya Disitu Bisa dilihat langsung Dan Kalian Patut coba Kreasi kita juga Dan gue Mau banget Ibaratkan Kita sesama orang Indonesia Maupun orang Dimanapun penonton Youtube kita berada Gue berharap Kalian bisa Merasakan Apa yang kita ada Disini Jadi Itu pesen dari gue Dan tentunya Kedepannya juga Gue minta subscribe Dari kalian Gue minta tolong Agar Sama-sama bantu Kembangkan channel kita Disini Agar kita Semangat Semangat Terus Tambah banyak Topik Tambah banyak Konten Tambah banyak Waktu kalian bisa Nonton kita Dan Semakin banyak Juga Hiburan buat kalian Dari kita Dan itu Menurut gue Yang sangat Kita harapkan Semua disini Oke Mungkin gue gak bisa Panjang lebar lagi Karena semua Udah gue jelasin Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Buat kalian Yang pengen Sedikit memamerkan Kalian punya minion Seperti apa Kalian boleh banget Kirim foto-foto Minion kalian Beserta dengan Speknya Dan include Harganya Jadi kita akan Publish Instagram kalian Di youtube kami Dan tentunya Buat kalian juga Yang pengen belajar Merakit sepeda minion Jadi kalian bisa Langsung aja Nonton vlog kita Yang kedepannya Jadi kita akan Mengadakan Bike talk Tentang minion Beserta Unit-unit Sepedanya Dari Subscriber kita Maupun follower Instagram kami Ditunggu ya guys Oke caranya gampang guys Kalian cukup follow Instagram At earth.industry Dan tentunya Kirim foto sepeda kalian Minimal 3 foto Beserta dengan Speknya Dan tentunya Harganya juga guys Jadi kita akan Publish semuanya itu Di Media Earth Auto Concept Jadi stay tune guys And be there Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton